Hari ini ada satu pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Jemaat Tuhan. Saya kasih judul dari firman dari khutbah ini, yaitu melawan kelelahan. Sekali lagi saya ulangi, yaitu melawan kelelahan. Saudara, ini adalah satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya selama satu minggu ini, selama beberapa hari saya berdoa. Dan Tuhan memberikan pesan ini, semestinya biasanya lima kali saya bikin khutbah yang berbeda-beda, seperti saudara tahu di badai online biasanya. Tapi saya merasakan sesuatu yang sangat kuat dari roh kudus untuk menyampaikan khutbah ini sepanjang hari, tentang melawan kelelahan. Ada yang lagi lelah hari ini? Saudara yang di sini maupun saudara yang di rumah? Tidak perlu dijawab, saudara bisa jawab di hati saudara. Ada yang lagi capek? Mungkin ada yang bilang, Pak saya udah capek kemana-mana harus pakai hand sanitizer, Pak. Pak saya capek, Pak kemana-mana kalau pulang harus ganti baju langsung. Pak saya sudah capek, Pak kalau ibu-ibu itu pulang, kalau keluar pulang harus keramas. Karena itu gak heran banyak ibu-ibu ganti rambutnya dipotong jadi pendek supaya keramasnya lebih enak, saudara. Dan tidak heran kalau ada orang yang udah capek dengan semuanya ini. Ada orang yang udah capek kemana-mana harus pakai masker, pakai face shield. Saya berharap saudara yang hadir semuanya pakai masker dan saya yakin dan saya bisa pastikan kepada saudara yang di rumah bahwa di sini semuanya pakai masker dan duduknya jaraknya jauh dari satu dengan yang lain. Dan banyak dari kita udah capek secara fisik. Nah tapi yang saya mau sampaikan di sini bukan capek fisiknya. Ya kalau capek fisiknya saya rasa tidak terlalu karena banyak dari kita work from home, ya kita tidak terlalu banyak keluar. Nah tetapi banyak orang hari-hari ini sedang lelah secara mental. Banyak orang lelah bukan hanya secara mental tapi rohaninya lagi capek. Mungkin yang saya maksud adalah bagi saudara yang udah capek nunggu Tuhan. Udah tujuh bulan saudara pelayanan, tujuh bulan saudara ibadah, tujuh bulan saudara mengikut Tuhan, tujuh bulan saudara udah deketin diri saudara sama Tuhan. Tapi Tuhan gak jawab-jawab, sama aja bahkan saudara hari ini situasinya lebih buruk daripada tujuh bulan yang lalu. Ya saya maksud adalah orang-orang yang sedang lelah dengan semua keadaan yang ada di dalam hidupnya, baik lelah secara mental atau boleh saya katakan lagi jenuh. Rohaninya lagi tawar, lagi capek mikirin keuangan terus, lagi capek mikirin cicilan. Lagi capek mikirin tuntutan, tuntutan, tuntutan demi tuntutan dari keluarga saudara, dari orang tua saudara, dari istri saudara, dari suami saudara. Dan saya gak tau kenapa kok kuat banget ya yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang ini. Karena saya rasa bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen yang lagi capek. Pak Pendeta kok tau pak? Karena saya juga. Beberapa minggu yang lalu sebelum kita buka, saya ngerasain itu banget. Saya lelah, saya capek. Sudah beritanya dengan istri saya. Saya sempat cerita sama dia. Dan ini bukan sesuatu hal yang tabu ya. Memang budaya kita menuntut kita untuk sebagai orang Kristen harus beriman, harus ini, harus itu. Tetapi, kadang-kadang kita harus sadar bahwa kita juga bisa capek. Dan yang membuat lebih capek adalah saat kita harus pura-pura tidak capek. Setuju dengan saya? Saat kita harus pura-pura kita kuat, kita beriman, kita hebat. Sedangkan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Saya rasa bahwa hari-hari ini, sebagai orang Kristen kita ini udah ahli dalam menutup atau pura-pura hebat. Pura-pura tenang, pura-pura damai. Sedangkan di dalam, sedang bergumul secara luar biasa. Kalau saya kasih ilustrasi dari tadi pagi, saya bilang sama jemaat, lepas masker saudara. Maksudnya jangan dilepas maskernya loh saudara ya, nggak boleh. Cuma maksudnya lepas masker pura-pura itu. Saya kasih contoh itu, kayak saudara pernah kalau hari-hari ini lihat masker, terus lihat orang gitu, pakai masker yang ada gambar senyuman itu. Saya beberapa kali tertipu kena itu saudara ya. Saya mantuk sama orang, padahal dia nggak nyapa saya. Hanya karena masker itu, karena ada yang pas sama matanya, sudah ada. Ya kan? Kadang-kadang kayak gitu loh, orang-orang itu pakai itu, dan itu membuat tabah capek. Dan ini lingkaran saya tahu. Nah, hari ini saya mau bicara kepada saudara yang lagi ngerasa kayak gitu. Tired bukan tired tubuhnya, tapi tired yang di dalam. Tired on the inside. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Kita buka alkitab ya. Satu Raja-Raja 19. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Ya, khotbah di jaman-jaman seperti ini. Ada jemaah Tuhan, ada tantangannya sendiri. Karena saya tidak bisa lihat mulut saudara. Karena saya nggak bisa lihat saudara senyum atau tidak. Berarti ada sebuah tekanan karena melihat hanya mata-matanya orang saudara ya. Tetapi dengan asumsi saya, saudara semuanya sedang tersenyum kepada saya. Haleluya. Ya, ayat 1 sampai ayatnya ke-8 ya. Saya nggak bisa dengar tertawa maupun kata-kata saudara. Tapi nggak apa-apa. Udah biasa 7 bulan, khotbah depan kamera. Ya, sama-sama. Satu Raja-Raja 19, ayatnya yang pertama sampai ke-8. Saudara yang di rumah, ayo ikut baca. Saudara yang di sini, temenin saya baca. Saya mau dengar suara saudara ya. Ketika, satu, dua, tiga. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka, Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Begini kiranya para alam menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini. Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Alias, mate kamu. Ya kan, saudara? Itu bahasa sederhananya ya. Mati kamu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Pembantunya atau asistennya disuruh tinggal di situ. Tetapi ia sendiri masuk ke Padanggurun. Sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ini Elia ya. Yang ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambilannya waku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya. Bangunlah, makanlah. Ayat 6 sama-sama apa? Ketiga. Yang melihat sekitarnya. Maka pada sebelah kepalanya ada bacang. Benar? Oh bukan. Roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Tadi ada yang amin. Mungkin lagi lapar itu saudara ya. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Ayat 7. Tetapi oleh ke Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata sama-sama. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia. Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung ala yakni. Gunung Horeb. Yang percaya sama-sama kita mau katakan. Ini Nabi Elia. Saya ingatkan saudara siapa Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang Nabi yang menurut saya luar biasa banget. Nabi Elia ini yang mengalahkan 450 Nabi Baal. Dengan menurunkan api dari surga, dari langit. Siapa yang namanya Elia? Elia adalah seorang Nabi yang membangkitkan. Seseorang yang sudah mati. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia membuat roti. Dia membuat tepung dan minyak itu tidak habis. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan mujizat demi mujizat. Bahkan saking hebatnya dia gak ngalamin kematian. Melainkan dia dijemput. Pakai kereta pribadinya Tuhan. Kereta berapi dari surga. Elia yang hebat. Elia yang luar biasa. Elia yang diurapi. Elia yang melayani. Ini Elia yang kalau boleh dikatakan luar biasa. Dia berkata di ayat 5. Cukup. Enough. Tuhan mati aja Tuhan aku. Let me die. Lebih baik. Aku mati aja. Ini sangat berbeda jauh dengan satu pasal sebelumnya. Dimana satu pasal sebelumnya Nabi Elia begitu luar biasa ngelawan 450. 450 Nabi Bahas semuanya mati. Lawan satu orang Elia. Lalu di ayat 19 dikatakan Elia ran for his life. Melarikan diri karena dia takut mati. Mungkin selama tujuh bulan ini itu yang terjadi kepada saudara. Bulan Maret segala sesuatu sudah baik. Saudara sudah lihat ekonomi sudah baik. Saudara sudah merencanakan segala sesuatu selama satu tahun ini. Eh tapi tiga bulan lagi kan sudah mau selesai 2020. Semua rencana kita batal kan. Saudara saya dengar ya salah seorang hamba Tuhan itu. Saya dengar berapa minggu yang lalu. Dia mau bikin tema khotbah akhir tahunnya. Judulnya cuma ha-ha. Maksudnya tertawa saudara. Artinya bagaimana Tuhan menertawakan semua rencana kita selama tahun ini. Kita sudah punya banyak rencana tahun ini yang luar biasa ya. Saya yakin kita sudah banyak yang planning ke luar negeri kan. Sudah beli tiket dari jauh-jauh hari kan. Ada yang rencana ke Korea, Jepang, Amerika. Eh gak jadi semua. Saya ada semestinya diundang di Amerika. Semestinya ada undangan ke Washington. Ke beberapa kota di USA. Eh gak jadi. Gak karena ini. Tapi itu tidak mengurangi kebaikan Tuhan. Boleh katakan namanya. Tapi ada yang gitu. Bulan Maret udah lihat Februari ya. Wah puji Tuhan ya. Bisa diberkati, keluarga diberkati. Tapi tiba-tiba dalam waktu beberapa minggu semuanya batal. Mungkin hari ini saudara sudah di titik terendah. Saudara udah capek. Saudara udah stress. Tapi gak ada yang tahu. Nah ini kotor buat saudara. Nah hari ini kita mau belajar dari Elia. Kenapa sih kok dia ini bisa ngalamin ini? Kenapa sih kok dia ini seorang yang hebat. Kenapa kok bisa lelah? Ya kan? Diurapi kok bisa lelah? Penuroh kudus kok bisa lelah? Baru ngelakuin mujizat kok bisa capek? Nah kita mau belajar ya. Karena kita sebagai orang Kristen. Kita gak kebal sama kelelahan ini. Yang pertama saudara. Kenapa kok dia ngalamin kelelahan? Buka Satu Raja Raja 19. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Satu Raja Raja 19. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ya. Sama-sama kita buka. Dikatakan disana masuklah ia ke dalam gua. Bermalam disitu. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. What are you doing here? Apa yang kamu lakukan? Apa kerjamu disini? Hai Elia. Ayat berikutnya. Jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku udah pelayanan. Aku sudah berdoa. Aku sudah ikut selat. Aku sudah ikut doa fajar. Aku sudah menyembah. Aku sudah baca Alkitab. Aku sudah. Alas mesta alam. Karena orang Israel meninggalakan perjanjianmu. Merentukan mesbah-mesbahmu. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ini perhatikan berikutnya. Sudara lihat di screen. Dikatakan. Hanya I'm all alone. Saya seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal kalau sudara lihat beberapa pasal berikutnya. Masih banyak ratusan hamba-hamba Tuhan lainnya yang siap mendukung dia. Tetapi di ayat 10 kita membaca. Hanya aku seorang diri. Kenapa dia bisa lelah? Kenapa kita bisa lelah? Kenapa Elia bisa lelah? Karena yang pertama. Sudara boleh catat. Boleh foto. Boleh screenshot. Whatever. Dia merasa sendirian. Dia merasa apa sudara? Boleh gak? Sudara yang disini. Tepuk dadanya katakan. Aku tidak sendirian. Ya terima kasih. Sekarang khotbahnya. Cara khotbahnya udah beda sama dulu ya. Kalau dulu itu. Bapak Ibu. Mari banget pergi. Dia kasih salam kanan kiri muka belakang. Seribu orang. Kasih tau. Aku tidak sendirian. Kalau saya ngelakuin itu hari ini. Besok saya masuk penjara sudara ya. Karena itu melanggar hukum. Untuk salaman sama ratusan orang. Gak boleh. Sekarang udah beda. Sekarang tepuk dadanya. Udah cukup. Kenapa Elia bisa lelah? Karena dia merasa sendirian. Ada yang merasa sendirian disini? Mungkin ada. Mungkin. Saya berkata. Pak. Di rumah saya. Banyak orang pak. Siapa merasa sendirian? No, no, no. I'm not talking about that. Saya lagi bicara tentang sendirian yang saudara rasakan di dalam. Karena banyak orang bisa merasa sendirian. Meskipun di tengah keramaian. Ada banyak orang bisa merasa sendirian di tengah-tengah keluarganya. Ada banyak suami-suami hari ini merasa sendirian. Kenapa? Karena dia merasa dia lagi jalan sendiri. Dia merasa istrinya hanya bisa nuntut. Dia merasa dia gak bisa jalan sama istrinya. Karena istrinya selalu menuntut. Kamu harus ini, kamu harus ini. Untuk anak kita harus ini, harus ini. Dan istrinya juga merasa sendirian. Karena dia merasa suaminya gak ngerti dia. Kamu kok gak bisa ngerti sih? Memang aku punya ini, aku keinginan gini. Suami kok gak bisa ngerti sih? Aku ini stres ngurusin anak. Belum lagi aku harus bersih-bersih. Karena pembantunya baru pulang. Dan sekarang gak berani pembantu kembali ke rumah. Karena takut corona. Aku harus sudah bersih-bersih ngajarin anak-anak. Aku harus bersihin rumah. Dan aku harus nyiapin seragam. Aku harus nyiapin makanan. Masa suami saya gak ngerti sih? Ibu-ibu hari ini merasa sendirian di rumah. Kenapa? Karena dia merasa gak ada yang ngerti dia. Dia cuma sendiri yang dia bisa mengerti dia. Banyak anak-anak muda hari-hari ini merasa sendirian. Meskipun ada orang tuanya di rumah. Kenapa? Karena dia merasa orang tuanya gak ngerti dia. Dia merasa loh. Aku ini sudah tugasnya banyak. Aku sudah ngelakuin ini. Zoom. Ini lebih susah tugasnya. Begini, begini, begini. Tapi kenapa orang tuaku gak pernah mau ngerti aku? Kalau aku minta pulsa, aku minta kuota selalu marah. Dan orang tua juga lagi ngerasa sendiri. Dia merasa anaknya gak ngerti. Kenapa? Karena orang tua merasa anak ini kok nuntut terus dari saya. Dia kan gak ngerti apa yang saya lagi ngalamin. Dan satu keluarga ini, kalau semua pribadi merasa sendiri. Ini yang menyebabkan kekacauan di rumah. Bayangin, empat orang stres masuk ke rumah. Rumah itu jadi rumah sakit. Nah saudara yang jawab sendiri, rumah sakit. Karena itu gak heran ya. Saya gak perlu tanya banyak keluarga-keluarga hari ini. Tekanan tinggi. Suami sama istri ngomong gak bisa santai. Ngomong selalu ngotot. Orang tua dengan anak bantah-bantahan. Karena sama-sama ngerasa sendiri. You don't understand me. You don't care about me. Kamu gak ngurusin aku. Kamu hanya ngurusin dirimu sendiri. Dan ini yang dialami oleh banyak orang-orang Kristen hari-hari ini. Setuju dengan saya. Dan orang yang merasa sendiri menghadapi hidup. Pastilah lah. Karena dia merasa dia sedang mengangkat beban itu sendiri. Adakah saudara hari ini yang di rumah maupun yang disini? Adakah saudara yang ngerasa saudara lagi ngangkat beban itu sendiri dan gak ada yang mau bantu? Itu yang dirasain Elia. Aku sudah ngelakuin semua. I've done everything. Tapi aku sendiri yang ngelakuin ini. Akhirnya capai. Dan saya ingin kasih tau ya. Ini strateginya setan. Setan itu. Waduh. Setan itu gak bisa ngalahin kita. Setan itu gak bisa bunuh kita. Setan itu gak bisa ngapa-ngapain kita. Karena itu kita gak perlu takut sama setan. Kalau ke toilet gak usah ngajak teman ya. Uh takut ada setan gak perlu. Setan itu takut sama orang percaya. Boleh katakan amin? Nah seperti sahabat saya, Pak Dautoni suka ngomong. Setan itu takut sama kita. Ya. Saya mirip saudara karena udah sering ketemu ya. Kalau setiap hari setiap minggu selalu zoom sama dia. Dia selalu berkata. Setan itu takut sama kita. Ngapain kita takut? Mau dokun itu loh. Kalau sakit pergiannya ya ke dokter. Ya kan? Ngapain kamu cari setan? Ngapain kamu cari dokun? Bener loh. Setan itu gak bisa ngapa-ngapain. Setan itu di bawah kaki kita. He's the devil is under our feet. Itu Alkitab yang katakan. Tapi setan itu keahliannya satu. Setan itu ahlinya mainin perasaan. Yang mainin perasaan bukan cuma buaya darat. Yang mainin perasaan bukan hanya kucing garong. Tapi setan itu ahlinya. Kalau dia gak bisa bunuh saudara. Dia gak bisa mencelakakan saudara. Setidaknya dia bisa main dengan pikiran. Dia bisa kacauin ini. Dan setan itu pinter. Saya ingin katakan ya. Setan itu pinter. Karena itu harus hati-hati. Karena dia jauh lebih tua dari kita. Setan itu dari zamannya Yesus udah ada. Kita lahirnya paling tahun 50-40 yang paling tua. Setan itu udah ribuan tahun. Dia udah punya cara banyak untuk jatuhin orang. Eli aja diganggu. Apalagi Michael Gunawan. Ya namanya berbagai nabi-nabi aja diganggu. Apalagi kita. Siapakah kita ini. Dan saya temukan gini ya. Banyak orang hari-hari ini lagi kalah bukan sama realita. Tapi banyak orang hari-hari ini lagi kalah sama perasaan. Ini bahayanya kita. Saya kasih contoh. Awal-awal corona dulu. Di bulan-bulan April, Maret gitu. Saudara kalau tenggorokannya sakit dikit. Kepikiran gak saudara? Saya kepikiran. Saya tuh pulang tenggorokan. Saya sakit mulai batuk. Langsung istri saya. Loh kenapa? Saya juga. Loh kenapa? Semuanya kenapa-kenapa? Dan saya yakin saudara juga seperti itu. Awal-awal corona ada yang batuk. Semua langsung liat dia. Ada yang hajim. Semua langsung liat dia. Sekarang rasanya udah biasa itu. Tapi kita harus tetap jaga kesehatan. Saya wajib untuk memberitahu saudara ya. Masker harus dipasang. Mohon bagi saudara yang hadir juga bisa masang maskernya. Supaya untuk keamanan bersama. Tapi gitu. Awal-awal itu kita kalahnya sama itu. Sama perasaan. Dan saudara saya ingin ingatkan kepada saudara. Hari ini selama hidup saudara ngejar perasaan. Pasti capek. Pasti capek. Kalau aku punya sepeda 50 juta itu aku akan senang. Sekarangnya jaman sepeda. Percaya dengan saya. Enggak akan. Nanti udah dapet yang 50 juta gak senang. Kenapa? Masih ada yang 70. Punya 70 masih gak ada yang 100. Ibu-ibu udah tas punya 10 juta. Masih ada yang 50. Gak happy kalau gak 50. Udah punya 50 gak happy kalau gak 100. Bapak-bapak gitu. Jam udah bagus. Udah 100 juta. Tetap kepingin yang lebih mahal. Kepingin yang lebih mahal. Kepingin terus. Selama kita hidup ngejar perasaan itu ngerugiin kita sendiri. Kitanya yang rugi. Setannya yang senang-senang. Dia suka main dengan itu. Karena itu hari ini. Karena pikiran kita, perasaan kita bisa dimainin sama setan. Hari ini belajar. Hidup jangan mengejar perasaan. Tapi hidup mengejar kebenaran. Boleh katakan amin? Hari ini hiduplah dari kebenaran. Jangan hidup dari perasaan. Karena selama hidup saudara mengejar perasaan. Setan bisa ngancurin saudara. Setan bisa membuat saudara lelah. Tetapi kalau hari ini kita mengejar kebenaran. Maka setan gak bisa gaguh-gugat. Karena kebenaran firman Tuhan itu. Yang memberikan kita kekuatan. Dan merupakan perisai kita. Boleh katakan amin. Hari ini kalau saudara mengejar perasaan. Saudara akan terus lelah. Saudara akan terus capek. Saudara akan merasa sendirian. Tetapi saat saudara mengejar kebenaran. Dan saat saudara memiliki kebenaran yang membebaskan itu. Maka apa yang terjadi. Setiap saudara dan saya. Akan mengetahui. Bahwa ada satu pribadi. Yang akan menyertai kita sampai pada akhir jaman. Dan kita tidak akan pernah sendirian. Karena yang menyertai kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang paling dahsyat buat Tuhan. Amin saudara. Jangan kejar perasaan ya. Jangan mau ditipu sama iblis. Tapi kita kejar kebenaran itu. Dan yang kedua. Kenapa Elia bisa kalah? Karena Elia memiliki fokus yang salah pada saat itu. Karena dia baru aja ngalahin 450 Nabi Baal. Dan akhirnya saat dia mendengar tentang Isabel yang mau bunuh dia. Fokusnya mulai berubah bukan lagi ke Tuhan. Tetapi kepada Isabel. Itu adalah awal dari kejatuhan banyak orang. Dimana saat dia ngadepin persoalan. Dia ngadepin satu tantangan yang besar. Selalu fokus sama tantangan itu. Dalam hidup kita ini ada dua pilihan. Ada berapa pilihan saudara? Dua. Jadikan Yesus pusat fokus kita. Atau bagian dari fokus kita. Sekali lagi saya ulangi. Hidup ini dua pilihan. Yesus pusat dari fokus kita. Atau dia bagian dari fokus kita. Saya mau kasih ilustrasi. Jeffrey boleh naik? Boleh bantu saya? Saya mau kasih ilustrasi dengan adanya kamera kita. Dengan kemampuan. Oke. Nggak perlu. Andrew santai. Andrew ini kameramen kita yang terbaru. Habis Isabel berangkat ke UK. Nah. Saya mau kasih ilustrasi gini. Jeffrey agak sini. Jangan di belakang saya. Oh. Kamu malah di belakang saya itu. Agak sini. Agak sini. Ah. Oke. Stop di sini. Nah saudara. Saat saudara lihat gambar ini. Saudara di rumah. Ayo. Lihat screen ini. Lihat LED. Lihat screen saudara. Saudara di sini. Lihat screen. Jangan lihat screen HP. Nanti. Habis ibadah bisa lihat screen HP. Buka Instagram. Yang nge-like saudara. Nggak akan bertambah banyak kok. Jangan khawatir ya. Lihat. Lihat aja ibadah. Fokus dulu ibadah. Udah lama nggak ibadah. Masa-masa. Masa main HP. Itu memalukan sekali menurut saya. Nah. Saudara lihat screen ini. Saudara kalau lihat saya. Kalau saudara lihat wajah saya sekarang. Itu terang banget. Apalagi kalau saudara di rumah pakai Full HD. Kalau saudara di rumah pakai TV 4K. Itu kelihatan banget. Berewok saya kelihatan jelas saya yakin. Ya. Dan. Kalau saudara lihat Jeffrey di belakang. Dia nggak jelas. Bukan mukanya nggak jelas saudara. Bukan ya. Tapi. Digambar di kamera ini. Dia nggak jelas. Kenapa? Karena fokusnya di. Di saya. Nah. Karena kameranya kita bagus. Bisa. Bisa ada efek ini. Dan cocok untuk ilustrasi. Kita pakai kamera. Yang dipakai di National Geographic Indonesia. Ya puji Tuhan. Nah. Fokus di saya. Dia jadi bokeh. Dia jadi backgroundnya. Tapi dia tetap in the frame. Kalau kita. Menjadikan. Masalah itu. Jadi fokus. Itu seperti saudara lagi lihat saya. Dan Yesus itu. Jeffrey. Ya. Tetap kelihatan. Ya. Tetap ibadah. Ya. Tetap pelayanan. Ya. Tetap bacaan kita. Tapi. Dia cuma bagian. Dia ada di background. Dia ada di situ. Tetapi. Masalahnya. Jelas. Setiap detail. Masalahnya. Saudara bisa lihat. Banyak orang kayak gitu. Untuk ceritain detail masalahnya. Hebat. Wah. Ini loh. Ini kurangnya ini. Kurangnya ini. Tapi kalau bicara tentang Yesusnya. Gak jelas. Tapi kalau saudara jadikan. Yesus. Fokusnya. Maka seperti. Kalau saudara lihat saya. Seperti. Lagi lihat Yesus. Yes. Memang mirip. Karena ada berewoknya saudara. Ada anak-anak muda tadi bilang. Kau Michael. Kalau nanti Natal. Gak perlu cari Santa Claus. Karena Kau Michael udah cocok. Tinggal berewoknya di bleaching. Ya kan. Istri saya selalu suruh saya cukur. Tapi belum waktunya. Karena ada lagunya. Seperti minyak di kepala harun. Dari. Janggut. Kejubahnya turun. Berarti kalau mau ada minyak urapan. Harus ada berewok. Itu pembenaran diri saudara. Sampai mana tadi. Oh iya ini. Saudara kalau Yesus jadi fokus. Lihat saya ini seperti Yesus. Masalahnya yang jadi Jeffrey. Ngerti maksud saya? Masalahnya bukan hilang. Gak bisa saudara percaya. Semua utang saya sudah terbayar lunas di atas kayu salib. Gak ada ceritanya gitu. Beli bensin juga pakai uang. Bisa saudara ke SPBU terus bilang. Pak terima kasih. Loh. Udah dibayar sama Yesus. Dia ngomong. Lu Yesus apa? Ya kan saudara gitu ya. Gak bisa. Utang tetap harus bayar. Masalah juga tetap ada. It's still in the picture. Tetap ada di gambaran itu. Tetap ada dalam hidup kita. Tetap ada di pandangan kita. Tetap itu bukan jadi fokus. Fokusnya di Yesus. Fokusnya dengan Yesus. Apa yang Yesus bisa lakukan. Fokusnya dengan apa yang Yesus bisa lakukan untuk kita. Saat kita menaruh pandangan kita kepada Yesus. Maka saya percaya saudara dan saya. Akan melihat kita punya Tuhan yang besar. Yang bisa mengalahkan semua masalah kita. Kasih tepuk tangannya paling meriah. Thank you Jeffrey. Ada satu kali ibadah lagi loh ya. Saya mau tutup. Bapak musik naik. Bagaimana kita ngalahin kelelahan. Gimana kita bisa ngatasi ini. Gimana kita bisa kalahkan setan. Gimana kita bisa memperbaiki diri kita. Satu Raja-Raja 19 ayatnya yang ke 5 sampai ayatnya yang ke 6. Satu Raja-Raja 19 ayatnya yang ke 5 sampai ayatnya yang ke 6. Sesudah itu ia berbareng dan tidur di bawah ponar-onar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata kepadanya. Bangunlah. Makanlah. Ayat berikutnya. Ketika ia melihat sekitarnya. Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Sebuah kedai berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbareng. Gimana ngalahin kelelahan. Yang pertama. Makanlah. Makan yang banyak. Saya gak bilang harus makan jasmani yang banyak. Berarti pulang saudara langsung all you can eat. Jangan. Ingat kolesterol. Ingat asam urat. Ingat istri dan anak-anak. Ya kan saudara. Tetap jaga makan. Ya. Tetap gak boleh berlebihan. Saya tahu soalnya PSBB ini banyak yang tambah melebar. Ke kanan dan ke kiri. Ya. Yang saya maksud adalah makan firman. Sama-sama katakan makan firman. Ya di rumah tulis doang di live chat. Supaya saya bisa lihat saudara juga respon. Makan firman. Saudara hari ini. Kita harus makan firman yang banyak. Terutama saat kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Saya gak bisa janji sama saudara bahwa masa-masa yang ke depan akan lancar semua. Gak bisa. Ada beberapa pakar ekonomi bilang. Wah bakal ada resesi. Apa kita udah masuk. Ya. I know. Realitanya adalah itu. Tapi hari ini mari kita makan firman yang banyak. Supaya kita kuat gak hadapin itu. Ya kan. Jadi dikatakan. Pada saat Elia bangun. Disuruh makan roti. Dan ada air. Ada roti bakar dan ada air. Ini adalah sebuah gambaran dari Yesus. Di perjanjian lama. Saudara kalau dulu ya. Waktu sekolah teologi. Waktu saya ngambil MTH saya. Dan waktu saya ada sekolah di reform. Satu tahun. Waktu saya sekolah. Dosen selalu akan. Ajarin ke kita. Para pendeta-pendeta guru-guru. Mereka akan bilang ke kita bahwa. Baca perjanjian lama. Cari bayangan-bayangan Yesus disitu. Maksudnya apa? Cari kemunculan Yesus. Di perjanjian lama. Dan salah satu. Dimana Yesus muncul adalah disini. Yaitu saat ada roti dan air. Kenapa? Karena setelah makan ini. Elia bisa jalan. 40 hari 40 malam. Jadi ini bukan roti biasa. Ini bukan roti-roti yang kita bisa beli di restoran. No, no, no. Ini roti yang ilahi. Nah, siapakah roti itu? Roti kehidupan itu siapa? Kita pernah dengar siapa roti kehidupan? Yesus. Dan ada air. Siapa air kehidupan? Yaitu Yesus. Berarti disini Yesus. Dan yang lebih keren lagi. Coba buka ayatnya yang ketiga. Satu Raja Raja 19 ayatnya yang ketiga. Dikatakan pada saat itu mereka jalan. Dan pada saat itu mereka. Ayatnya yang ketiga. Bisa ditampilin. Pada saat itu mereka. Lagi di satu daerah. Yaitu milik pusaka. Dari wilayahnya siapa saudara? Yehuda. Yesus dari keturunan siapa? Dari Yehuda punya sebutan siapa? Singa. Yehuda berarti disini Yesus muncul. Jadi disini kita diminta untuk makan roti kehidupan. Yaitu siapa? Yaitu Yesus. Dan siapakah Yesus? Yaitu firman yang telah jadi. Artinya banyak makan firman. Supaya perjalanan kita tiga bulan sebelum akhir tahun. Kita punya tahun-tahun yang akan datang. Dimana ekonomi akan mulai struggling untuk kembali. Ya kita akan melihat ya pelan-pelan. Kita membutuhkan firman itu yang banyak. Nah tapi masalahnya banyak orang gak pernah baca firman. Gak pernah makan firman. Tapi mintanya diberkati sama Tuhan. Banyak orang mau kuat. Tapi gak pernah makan firman. Nuntutnya Tuhan kenapa gak berikan kekuatan. Sebenarnya kekuatan yang Tuhan berikan. Sudah ada di tangan saudara. Yaitu firman. Tapi saya mau tanya nih. Buat saudara di rumah maupun saudara di sini. Tujuh bulan kita karantina di rumah. Hari ini pertama saudara kembali ke gereja. Selama tujuh bulan ini. Apakah saudara udah selesai kejadian sampai wayu? Berapa kali saudara selesai kejadian sampai wayu? Satu, dua. Tapi saya boleh tanya gak? Kalau saudara drama Korea udah selesai belum satu musim? Oh, ini yang main piano bilang selesai. Jujur dia, saudara ya. Saudara udah nyelesaikan berapa seri drama Korea selama tujuh bulan ini? Sorry. Saya bukan anti. Saya juga punya Netflix dan saya juga langganan Hotstar. Karena ada promo pakai Telkomsel itu seratus. Guyon ya. Ini bukan saya cari sponsor. Tapi kalau ada yang dari Telkomsel mau sponsor juga no problem ya. Saya juga punya, saya juga punya Netflix. I have a Netflix account. Saya juga punya Disney Hotstar yang baru. Saya juga ada TV kabel. It's okay, saya bukan ngomong harus membuang semua ke duniawi. Kalau gitu ya gak usah makan yang enak ya. Makan roti tawar, air tawar gitu aja. Tapi coba kita ukur ini. Pak, saya sudah makan firman. Lebih banyak makan firman atau makan yang lain? Banyak orang udah selesai, it's okay to be not okay. World of marriage. Ada yang udah selesai, apalagi crash landing on you. Wah, kalau saya mau sebutin ini nanti jadi saya promosi, saudara ya. Tapi banyak yang udah selesai loh kayak gitu. Ada yang maraton Marvel. Karena ada di sini. Wow, dari Iron Man pertama sampai Endgame. Tapi berapa kali kita udah selesai kejadian sampai Y. Dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Aduh, sedih ya, saudara. Kok kita sih, kok kita nonton kekuatan kalau kita gak pernah lakukan. Kadang-kadang kita ini minta magical. Tiba-tiba, tus, wah langsung semangat. Tapi sebenarnya kekuatan semangat itu sudah di tangan kita. Nah, tergantung kita mau ambil gak kekuatan itu. Jangan berharap Tuhan berikan kekuatan kalau kod baja masih main handphone. Bukan saya, bukan saya sensi. No, 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 no. Cuma, saya ingin menjawab mereka yang berkata, Saya ke gereja gak dapat apa-apa. Loh, ke gereja kita masih cek story-storinya teman-teman kita. Ada banyak orang di gereja penyembahan gak sungguh-sungguh. Tetapi pulang minta dikuatkan. Sama Tuhan kita ini harus two-we relationship. Kalau kita mau mendapatkan Tuhan sudah kasih ke kita. Tinggal kita yang kerjakan. Harinya ayo kita banyak makan firman, Bapak Ibu. Itu adalah rahasia kekuatan Elia. Bagaimana dia bisa bangkit. Dan bagaimana saudara juga bisa bangkit dan dikuatkan. Yang kedua yang terakhir. Yaitu istirahatlah. Sama-sama katakan apa? Is. Istirahat. Waktu penciptaan. Di hari ketujuh. Dikatakan Tuhan ngapain saudara? Istirahat. Kenapa sih Tuhan istirahat? Apakah Tuhan butuh istirahat? Gak perlu. Dia Tuhan. Lalu kenapa kok perlu istirahat? Kenapa kok Yesus. Inkarnasi dari firman. Inkarnasi Tuhan yang turun sebagai manusia. Kenapa kok dia juga perlu istirahat? Berkali-kali di dalam Alkitab dikatakan. Dia menyendiri untuk istirahat. Kenapa? Karena ini adalah satu prinsip yang penting. Saya suka salah satu pastor yang saya sering dengar. Pastor Joseph Prince. Dia berkata. Rest in Power. R.I.P. Biasanya Rest in Peace. Untuk orang mati. Tapi ini Rest in Power. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen harus ngecas. Nah. Gini. Saudara mungkin hari ini punya handphone ya. iPhone 12. Mungkin saudara belum keluar. Tapi saudara udah punya ya. Secanggih apapun. Samsung S20 yang kameranya ada berapa gitu. Tapi saudara kalau gak pernah ngecas kan gak pernah dipakai. Gak bisa menggunakan itu. Nah kita juga perlu ngecas. Ada saudara hari ini ibadah lagi ngecas pake power bank. Di gereja, banyak jemaat. Kalau cari tempat duduk. Cari yang deket sama colokan. Saya tuh pernah lihat ya. Saya pernah perhatiin. Di CCTV. Saya lihat loh. Ini orang kok gak duduk-duduk. Dia tuh nyari colokan saudara ya. Tapi disini udah gak ada colokan saudara. Disini gak ada. Tapi nanti kita akan install ya. Siapa tau butuh. Nah. Istirahat. Kita perlu charge. Dan gini-gini ya. Kita butuh istirahat kenapa? Singer? WL? Boleh naik? Kita butuh istirahat karena saat kita istirahat kita bisa ngerenung. Bisa apa saudara? Renung. Kasih hashtag. Renung. Kapan terakhir saudara merenungkan kebaikan Tuhan? Banyak dari kita stres kenapa? Gak pernah merenung. Kita kerjanya mikir aja. Tapi gak pernah merenung. Apa sih artinya istirahat? Bukan berarti gak ngapa-ngapain. Bukan berarti seharian tidur. Tapi rest berarti rest. Istirahat di bawah kaki Tuhan. Kapan terakhir kita istirahat duduk di bawah kaki Tuhan? Kita nunggu Tuhan ngomong. Saya mau pesan buat jemaah Tuhan yang saya kasihi. Berdoa itu definisinya bukan bicara sama Tuhan. Kurang itu. Berdoa itu artinya berbicara dan mendengarkan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Berbicara dan apa saudara? Banyak dari orang-orang Kristen sukanya cuma bicara. Tuhan aku punya... Amin. Tuhan baru... Udah selesai. Berbicara dan mendengar. Kapan terakhir sih kita duduk di bawah kaki Tuhan? Kita tanya Tuhan mau apa? Atau kita lebih sering nuntut Tuhan untuk menurutin apa yang kita mau? Kadang-kadang saya heran yang Tuhan yang mana ya Pak? Yang Tuhan kita atau Tuhan sih? Kok kita nyuruh-nyuruh Tuhan? Kok kita gak pernah dengerin kita nuntut? Ku tahu Tuhan dengar. Tapi kapan kita yang dengar? Tuhan dengar. Tapi kapan kita dengar? Ayo kita punya waktu khusus. Setiap hari gak usah minta. Duduk, diem. Rest. Tanya Tuhan. Tuhan mau apa? Nanti Tuhan bisa bicara. Nanti Tuhan akan kasih saudara inspirasi-inspirasi untuk bisnis yang baru. Nanti Tuhan kasih saudara inspirasi memulai sesuatu yang Tuhan bisa pakai besar. Tapi kalau saudara kerjaannya minta terus, sorry. Kita gak akan dapat sesuatu yang baru. Saya itu mengubah cara saya khotbah. Puji Tuhan khotbah-kotbah yang baru-baru ini kita upload di Youtube channel. Ada yang sampai 250 ribu view, 200 view, 189 ribu view. Buane sekali. Dan bahkan ada khotbah-kotbah saya yang judulnya New Normal. Itu saya khotbahkan 26 April. Sebelum itu dipakai secara populer. Saya khotbah salah satu khotbah yang mirip sama judulnya drama Korea. It's okay to be not okay. Saya khotbah I'm not okay. Itu udah 220 terakhir saya lihat. Memberkati banyak orang. Ada orang yang mau bunuh diri akhirnya. Dengar khotbah itu akhirnya dia gak jadi bunuh diri. Dia jadi dikuartin. Ada yang tanya sama saya. Dapet inspirasi judul-judul ini dimana? Ada yang ngomong, Pak kok bisa pas khotbahnya setiap minggu? Ada gitu yang cat. Kok selalu kalau saya datang selalu Pak Pendeta khotbahnya selalu yang saya alami? Saya bilang, bukan saya. Ini bukan khotbah-kotbah saya. Duh, Pak Pendeta ngomong dari yang lain. Mawur, bukan. Tapi ini khotbahnya Tuhan. Saya cuma corongnya Tuhan. Kenapa kok saya bisa dapat inspirasi-inspirasi khotbah-kotbah ini? Karena saya gak ngandalin kekuatan saya. Kalau saya ngandalin kekuatan saya. Maaf, di iCloud saya, di iPad saya ini udah saya store 600 khotbah. Sebuah topik yang bisa terpikir udah siap. Saya udah siap. Tapi setiap hari Sabtu sebelum saya siapin khotbah, saya gak pernah milih khotbah sendiri. Saya selalu duduk di kantor saya yang biasanya saya pake otosela. Saya coba duduk disitu, saya tanya sama Tuhan. Saya diem aja. Tuhan mau apa sih? Bahkan seringkali saya sebelum khotbahnya, itu saya dapetnya satu jam sebelum ibadah. Saat apa? Saat rest, istirahat. Saat kita bisa duduk diem di bawah kaki Tuhan. Saat kita bisa ngerenungin apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Maka saya percaya semua kelelahan, semua beban itu akan berkurang. Saya berdoa biar lah khotbah ini, biarlah kita praktekin. Kita bukan cuma jadi pendengar. Hari setelah corona ini kita berubah. Bukan jadi spektator yang lihat, wah bagus ya, wah lucu ya. Kita jadi pelaku. Apa firman ini kita lakukan di hari Senin sampai hari Sertu. Anggap hari ini bufainya. Hari Senin sampai hari Sertu. Kita makan terus. Kita renungin terus. Saya percaya, badai sebesar apapun. Masalah sebesar apapun yang menanti kita tiga bulan lagi. Tahun depan dua tahun lagi. Sampai ekonomi membaik. Saya percaya kita bisa kuat menghadapi apapun. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Boleh tak sih tepuk tangan yang paling berdua buat Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.